. Remaja bernama Naldo Irfan 15 tahun di kota Ternate, Maluku Utara, diduga dianiaya oleh oknum polisi berinisial BRIP KIHS dan seorang warga inisial YJ. Kasus tersebut kini sedang dalam proses hukum. Ada lebam dan kemerah-merahan di bagian mata kanan korban, Ujar Paman yang juga kuasa hukum korban, Bahmi Bahrun, Selasa, 27 Februari 2021. Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, kota Ternate pada minggu 25 Februari 2024 sekitar pukul 1 it. Insiden itu bermula ketika korban menghadiri acara pernikahan yang dirangkaikan dengan pesta joget. Menurut Bahmi, korban saat itu hadir dengan penampilan rapi. Korban malam itu mengenakan kemeja, celana panjang, sepatu, dan topi. Namun tiba-tiba BRIP KIHS mendatangi korban dan langsung menampar serta memukul wajah korban. Tiba-tiba ada oknum Intel Polda mendekati korban dan tanpa basa-basi langsung tampar dan pukul di wajah. Katanya gara-gara ponakan saya itu pakai topi. Tapi kan kalau memang salah kenapa tidak tegur baik-baik, ini langsung main pukul, Ujar Bahmi. Melihat korban dianiaya, lanjut Bahmi, seorang warga bernama Yeje yang hadir di acara tersebut datang dan ikut melakukan penganiayaan dengan cara memukul. Korban pun pulang ke rumah dan melaporkan kejadian itu ke ayahnya yang merupakan anggota Polairud Polda Maluku Utara. Mendengar keterangan dari anaknya, kakak saya bersama istrinya datang ke lokasi pesta dan mempertanyakan alasan kenapa memukul anak mereka, tapi oknum ini mengelak dan menunjuk Yeje sebagai pelaku pemukulan. Tapi dilokasikan ada saksi ditambah keterangan dari korban sendiri, Ujarnya. Saat itu juga, korban didampingi kedua orang tuanya dan seorang saksi melakukan visum di rumah sakit Bayangkara Polres Ternate, sekaligus melapor ke Polsek Ternate Selatan. Siang sekitar pukul 12.00, Bahmi bersama ayah korban mengadukan brip KIHS ke propampol Damalut terkait persoalan kode etik. Saat ini surat tanda penerima laporan sudah kami terima. Sementara kasus ini diproses di Polsek Ternate Selatan. Saya sebagai pihak keluarga korban meminta pihak kepolisian menindak tegas oknum yang bersangkutan, imbuh Bahmi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.